Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Agustina Dwi Andriani, pengelola kelompok bermain Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokato Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa mengguti kegiatan apresiasi pengelola kelompok bermain Taman Penitipan Anak dalam masa pandemi Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pengelola satuan paut harus bisa berpikir, harus bisa memutar otak sehingga mencari inovasi lebih kreatif lagi dalam mengelola satuan paut untuk meningkatkan semangat dan mewujudkan merdeka belajar Sebagai pengelola satuan paut harus bisa selalu memotivasi dan memberikan pengaruh semangat serta kekuatan lebih baik terhadap yang lainnya Berusaha memberikan layanan yang terbaik pula untuk guru-guru, untuk orang tua dan untuk peserta ini Sehingga semua tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik walaupun belajar dan ingat Apresiasi pengelola kelompok bermain kali ini saya mengambil judul Meningkatkan kompetensi pendidik untuk meningkatkan semangat dan mewujudkan merdeka belajar di masa pandemi dengan kegiatan Pak Bihan Parenting, KKG, Bedah Buku, dan Pelatihan Berikut saya sampaikan penjelasan tentang kegiatan Pak Bihan Tujuan pelaksanaan belajar dari rumah sesuai dengan Surat Edaran No. 15 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19 Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan Serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua Berikut adalah penjelasan tentang kegiatan Pak Bihan Parenting, KKG, Bedah Buku, dan Pelatihan Yang pertama, Parenting Kegiatan Parenting merupakan salah satu upaya yang kami lakukan Untuk memotivasi orang tua dalam mendampingi anak belajar dari rumah Dengan diadakan Parenting, bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengasuhan anak selama belajar dari rumah Baik itu untuk orang tua maupun pendidik sehingga proses belajar dari rumah dapat berjalan dengan baik Parenting ini terselenggara bekerja sama dengan komite sekolah Senara sumber yang mengisi kegiatan ini tentunya yang berkompeten di bidangnya Yang kedua adalah KKG, Kelompok Kerja Guru Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan metode pembelajaran dan merancang kegiatan pembelajaran yang akan datang Dalam kegiatan ini, pendidik berdiskusi tentang kegiatan yang akan diberikan kepada peserta didik Dan dapat menciptakan berbagai kegiatan yang menarik bagi anak sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak Dan dapat menstimulus enam aspek perkembangan Dapat merancang kegiatan yang menarik dan mengembirakan memaju anak untuk berpikir dan menciptakan ide-ide gagasan hebat untuk mewujudkan merdeka belajar Dalam kegiatan ini juga berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi selama belajar dari rumah sehingga dapat memperoleh solusi yang terjadi Yang ketiga adalah kegiatan bedah buku Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik Dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan kreativitas tentang pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah Buku-buku yang kita bahas terutama pedoman belajar dari rumah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dimana isi buku tersebut lebih aplikatif sehingga memudahkan pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran Yang terakhir adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Mengadakan pelatihan dan mengikut sertakan guru dalam kegiatan pelatihan untuk menambah pengetahuan di bidang IT seperti Pembuatan video materi pembelajaran dari rumah dan lain-lain Sehingga dapat meningkatkan kompetensi pendidik dalam pelayanan kepada orang tua dan anak selama belajar dari rumah Dapat membuat materi pembelajaran yang menarik bagi anak Berikut ini adalah pelaksanaan kegiatan pak bihan Parenting Polong pekerja guru Yang selanjutnya Para guru-guru membuat RPPH Melakukan penilaian Membuat video Dan Melakukan kegiatan Google Meet Kegiatan bedah buku Dalam kegiatan bedah buku ini juga terjadi interaksi antara komisi narasumber dari teman sejawat untuk berdiskusi Kegiatan pelatihan Nah disini ada beberapa dokumentasi kegiatan pelatihan yang kita ikuti Demikian penjelasan dan praktek pengelolaan PAUD dalam apresiasi pengelolaan kelompok bermain dalam masa pandemi yang berjudul Meningkatkan kompetensi pendidik untuk meningkatkan semangat dan menunjukkan berdika belajar di masa pandemi dengan kegiatan pak bihan Parenting, KKG, pedang buku dan pelatihan Semoga bisa menginspirasi dan rekan-rekan semua dapat mengaplikasikan dan memanfaatkan kegiatan pak bihan Sekian dari saya Jangan lupa tetap semangat terapkan protokol kesehatan 3M Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir Memakai masker dan menjaga jarak Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh